India, juara dunia soal buang hajat sembarangan. Lalu, siapa runner-upnya? Ya, tidak lain adalah Indonesia. Terima kasih. Banyak yang berpikir bahwa Indonesia telah selesai dengan urusan sanitasi dan buang air besar, sembarangan. Banyak yang berpikir kita sudah kelar dengan urusan jamban. Namun tentunya Anda tidak perlu jauh-jauh pergi ke Papua atau Nusa Tenggara. Karena di sini, isu jamban masih ada di jantung Republik ini. WHO mencatat pada tahun 2015, terdapat sekitar 32 juta orang Indonesia yang masih buang hajat di tempat terbuka. Sementara, data dari BAPENAS 2019 menunjukkan 25 juta orang masih buang air besar sembarangan. Dan 120 juta orang atau setara 47 persen penduduk kita belum memiliki sanitasi yang layak. Saya mengajak Anda melihatnya di Kelurahan Duri Utara, Jakarta Barat. Jadi kalau di sini, masih banyak orang yang tidak punya jamban? Jadi kalau di Duri Utara itu, persoalan sanitasinya bukan karena mereka tidak punya jamban. Tapi karena mereka itu, sebetulnya 90 persen sudah punya jamban. Cuma mereka buangnya itu langsung ke sungai. Dari jamban, tidak punya safety tank? Tidak punya safety tank. Jadi mereka dari jamban masuk ke got, lalu ke sungai langsung. Salah satunya ini, jadi kalau misalnya Mas Ade lihat di sungai Duri Utara ini, ini adalah keluaran dari jamban-jamban yang ada di masyarakat Duri Utara sini. Langsung dibuang ke sungai. Lalu ke sini. Kalau bisa lihat ini sungainya kan jadi kotor banget nih. Kotornya kayak warnanya hitam. Makanya sering saya lihat kalau di Jakarta itu banyak sekali. Kali hitam ya? Kali hitam gitu ya. Jadi kali hitam itu banyak sebetulnya di Jakarta. Banyak sekali di Jakarta ini yang masyarakatnya tidak tahu pembuangan tinja itu kemana. Mungkin kita juga harus bertanya pada diri sendiri juga nih. Tinja kita selama ini dibuang kemana. Jangan-jangan tinja kita juga dibuangnya ke sungai juga. Tidak dikelola dulu dalam safety tank yang baik. Jadi kita lihat ya bagaimana kemudian proyek dari teman-teman. Dan juga kita ingin menelusuri sebetulnya ini dari mana nih. Limbahnya dari mana aja gitu ya. Kita mau lihat salah satu pilot proyek kita, safety tank komunal yang kita buat bersama masyarakat tahun 2016. Nah ini dia. Ini safety tanknya? Ya. Safety tank komunal yang dibangun melalui proyek bersih bersama plan dengan masyarakat. Baru 2016 punya safety tank? Betul. Sebelumnya mas, di lokasi ini sangat kumuh dan sangat kotor. Jadi tadinya sebelum ada safety tank mereka buang kemana? Ke ini? Nah dulu sebelum ada safety tank komunal ini, masyarakat RW2 sini membuang tinjanya langsung ke sungai ini. Selokan ini? Selokan ini. Lalu bermuara ke sungai yang tadi. Bermuara ke sungai yang tadi kita lihat. Oke. Jadi cara memberikan pemahaman kepada mereka itu gimana? Jadi masyarakat di situ dipicu rasa malu, dipicu rasa jijik, rasa berdosa juga. Bahwa selama ini perilaku mereka terkait sanitasi itu perilaku yang buruk. Dan setelah kami lakukan kampanye yang terus-menerus gitu ya, bekerjasama dengan kader kesehatan di sini. Akhirnya mereka berubah pola pikirnya dan mereka juga sudah punya kesadaran. Caranya lewat apa saja? Salah satunya melalui transect walk. Transect walk adalah masyarakat kita ajak ke lokasi di mana mereka melakukan, mereka membuang tinja di tempat ini gitu ya. Gimana sih proses pengolahan limbah di sini? Seperti apa alurnya? Jadi dari masyarakat, dari toilet masyarakat, masuk melalui pipa-pipa, lalu masuk ke sepi tank komunal ini. Setelah itu ada proses penyaringan. Jadi intinya sepi tank komunal ini adalah tahapan penyaringan. Terdiri dari tiga tahap penyaringan. Ada saringan satu, saringan dua, dan saringan tiga. Dan hasilnya setelah penyaringan, hasilnya jadi bersih nanti. Coba kita lihat. Kita bisa lihat di keluaran di depan nanti. Ya ini keluarannya sudah jernih. Memang tidak bersih-bersih amat. Betul. Tapi residonya? Nah, untuk residonya, ini kita ada proses penyedotan tinja terjadwal. Kita kerjasama dengan PDPAL, yaitu salah satu perusahaan jasa penyedotan tinja di Jakarta. Setelah disedot dari rumah tangga, penyedotan tinja-tinja yang sudah mereka sedot itu dibawa ke IPLT yang namanya. Dan setelah itu mereka di sana diolah lagi supaya tidak mencemari lingkungan. Yakin semua ke IPLT? Atau mungkin dalam prosesnya ada juga ya? Nah, pada pengusaha supaya mereka tidak membuangnya lagi ke sungai. Karena itu akan jadi sia-sia juga. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buk Ria ya? Iya. Buk Ria sambil ngobrol-ngobrol kali ya? Iya, oke. Buk Ria, sekarang kan punya septic tank bareng-bareng ya? Iya, kalau dulu septic tank seperti apa? Dulu tidak ada septic tank, langsung saja ke kot. Langsung ke kot. Jadi pembuangan ke kot semua. Oke, dulu kenapa tidak mau punya septic tank? Cari tampangnya saja kali ya. Cari tampangnya. Begitu, iya. Kalau sekarang sudah bareng-bareng ya? Kalau sekarang bareng-bareng, jadi lebih bagus. Mas, mau saya tunjukin? Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Jadi sekarang Bu Ria sama warga yang lain gabung ya septic tanknya di sini? Jadi ada 24 rumah, 144. Warga? Iya, warga. Sambil duduk Mbak. Tapi, kalau ini sekarang berarti orang sudah bisa duduk-duduk di sini ya? Duduk, iya. Kadang juga anak-anak suka sering main. Dulu seperti apa nih daerah sini? Aduh, tidak bisa membayangkan. Seperti apa kondisinya dulu? Ada orang lewat sini? Jadi orang lewat tuh pasti begini. Oh, jadi kanan-kiri itu semuanya tinja. Emang pembuangan semua orang kan ke sini semua. Kesehatan anak dulu seperti apa sebelum ada tinjaan? Masya Allah, kesehatan anak juga sangat nggak bagus. Anak-anak suka banget sakit. Apalagi anak saya punya, aku punya anak kecil. Jadi suka banget sering sakit. Sampai sakitnya diare. RW2 ini hanyalah satu dari dua RW di Duri Utara yang sudah memiliki septic tank komunal. Sisanya, jauh di dalam gang-gang lain. Masyarakat hidup dengan membuang tinjanya sembarangan. Terlalu cici untuk dibayangkan. Terlalu shock untuk diketahui. Anda jangan terkejut dulu. Karena berdasarkan data Bapenas, sebanyak 0,42 persen dari total penduduk DKI Jakarta ternyata masih buang air besar sembarangan. Itu artinya, 42 ribu orang di DKI melepas miliaran bakteri E. coli di pusat ibu kota Indonesia yang kini sedang bergelora membangun mega infrastruktur dan menggencot pembangunan sumber daya manusianya. Di luar Jakarta, ada beberapa provinsi yang memiliki presentase rendah dalam hal sanitasi, yakni Nusa Tenggara Timur dengan hanya 23,9 persen dan Papua 28,04 persen serta Kalimantan tengah 35,88 persen. Lalu pertanyaannya, apa iya negara perlu turun tangan mengurusi rakyat hingga urusan jambat?